Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim mubarik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah, ya hayu ya qayum birahmatika nastagit, ya arhamar rahimin irhamna ya Allah Allahumma inna nas'aluka ilman nafian Allahumma iftahlana hikmataka, wansur alayna rahmataka Ya dal jalali wal ikram Allahumma nawwir kulubana binuri hidayatik Kamanawat al-ardha binuri syamsik Abadan abada birahmatika, ya arhamar rahimin Allahumma inna ala zikrik, wa syukrik, wa husni ibadatik Wahai yang maha menatab, berkahi majlis ini ya Allah Haruniakan kepada kami ilmu Ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu Ilmu yang membuat kami semakin patuh padamu Ilmu yang membuat kami semakin pasrah padamu Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah Lindungi pertemuan ini dari ilmu yang salah Lindungi pertemuan ini dari amal yang salah Ya Allah, ridhoilah majlis ini Allahumma inna nas'aluka ridho kawal jannah Wa na'udu bika min sakhatika wanna Aqbal minna ya Allah Innaka antas samim al-alim Watubu alayna innaka antas tawabur rahim Amin ya Allah ya Rabbana amin Hadirin Bagaimana mungkin kita akan dapat ilmu Kalau Allah tidak memberikannya Bagaimana mungkin kita bisa memahami Kalau Allah tidak memahamkan Bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan Kalau Allah tidak memberikan hidayah Taufik Karena semua kebaikan Hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Wa ma bikum min ni'matin Fa min Allah Allah subhanahu wa ta'ala maha dekat Wa huwa ma'akum aynama kuntum Wallahu bima ta'amaluna bashir Dan dia Allah bersamamu Ilmunya, kekuasaannya, pengetahuannya Wa huwa ma'akum aynama kuntum Wallahu bima ta'amaluna bashir Dan Allah maha melihat Apapun yang kau kerjakan Apakah Allah menyaksikan pertemuan ini hadirin Adakah sesuatu yang tersembunyi dari Allah Jawab Apakah Allah tahu siapa diri kita yang sesungguhnya Apakah Allah menyaksikan setiap maksiat yang kita lakukan Jawab Apakah Allah tahu setiap aib yang kita sembunyikan Alhamdulillah Kalau kita meyakini itu Kita jadi yakin bahwa pujian orang tidak ada yang cocok Dengan keadaan kita yang sesungguhnya Kita yakin bahwa kita dihargai Hanya karena Allah yang masih menutup-nutupi Orang yang terdekat dengan kita pun tidak tahu siapa diri kita yang sesungguhnya Tapi Allah tahu Allah tutup-tutupi Allah tahu Amal kita jarang ikhlas Allah juga tahu sholat kita jarang khusyul Allah tahu Sedekah kita sangat sedikit Yang banyak adalah dosa Aib Tapi Allah maha pengasih Maha penyayang Sehingga kita masih dibimbing untuk bisa berkumpul Dan dibimbing untuk bisa bertobat Memperbaiki diri Masya Allah Fabi'ayyi ala irabbikuma tukat tiba Hadirin Permohonan maaf dari Ustaz Ahmad Heriawan Beliau ada tugas mendadak Sesudah dua bulan beliau mempersiapkan diri untuk pertemuan bersama kita kali ini Beliau harus mendampingi Presiden yang saya dengar Ya semoga jadi amal soleh Semoga niat hadir jadi kebaikan Semoga Mendampingi Presiden juga jadi dakwah Sehingga jadi kebaikan Apa kabar? Saya kelihatan sedang sakit tidak? Sedang belajar mengamalkan ilmu dari Imam Syafi'i Sekiranya kita sedang tidak punya uang Tidak punya harta Jangan tampakan kefakiran Sehingga orang menganggap kita orang hidup berkecukupan Yang kedua Sekiranya kita sedang marah Jangan tampakan Sehingga kita benar-benar menutupi kejengkelan kemarahan kita Menjadi sebuah kesabaran Dan yang ketiga Dan yang ketiga Kalau kita sedang diberikan ujian penderitaan Jangan tampakan Sehingga orang menganggap kita tidak dalam kesusahan Tidak nampakan Tapi dikatakan Jadi sama saja Saya mohon maaf sedang diberi nikmat sakit Ini kalau sewaktu-waktu mungkin Sedang ceramah ini Kelihatan ada sesuatu ya Mudah-mudahan ladang pahala doa Bagi saudara-saudara Hadirin sekalian Jadi Setiap diantara kita Punya kewajiban Kewajiban yang paling utama adalah Wajib memperbaiki diri Kita punya kewajiban dakwah Tapi dakwah Itu tidak akan efektif Kecuali diawali dengan Memperbaiki diri sendiri Sepakat Ingin Indonesia jadi lebih baik? Begini ya Mampung pertanyaannya mudah Tolong dijawab Apakah ingin negeri kita menjadi lebih baik? Harus diawali dari mana? 3M Mulai dari Diri sendiri Mulai dari Hal yang kecil Mulai dari Saat ini Kebaikan apapun yang kita inginkan Ada di negeri ini Harus kita usahakan Ada pada diri kita Kalau negeri ini terlalu besar Bagi kita Maka mungkin kita ingin Punya keluarga yang baik Benar? Harus mulai dari mana? Kalau ingin keluarganya baik Dari istri atau dari suami Dari diri sendiri Hadirin Saya sedang tidak boleh jengkel Ikhwan Ingin punya istri yang solehah Dari mulai Dari mana Nyarinya? Nah Bagus Akhwat Ingin punya suami yang ganteng Mulai dari mana? Salah pertanyaannya Mulai dari diri sendiri Mulai dari Perbaiki diri sendiri Jadi hadirin Allah subhanahu wa ta'ala Sudah mengilhamkan pada diri kita Fa'alhamaha Fujur roha Wa taqwaha Jadi Allah sudah memberikan software Kepada kita Diilhamkan Berbuat keburukan Ketakwaan Ada disini Walaupun orang berbuat jelek Sebetulnya pada dirinya Ada Potensi baiknya Pernah dilihat di sebuah penjara Waktu nengok kesana Seorang Tahanan Yang di kamarnya Ada boneka Dua Ini tahanan ini Badannya besar Gagah Saya tanya ini boneka apa? Ini adalah Kalau saya ingat kepada Anak-anak saya Apa yang dicita-citakan Untuk anak-anak Saya tidak mau Anak-anak menjadi penjahat Seperti saya Ada Kebaikan Ada keburukan Ketika berbuat buruk Maka potensi baiknya Yang tertekan Nah kita berusaha keras Mengembangkan potensi baik kita Sehingga yang buruknya Bisa kita tekan Ini sebetulnya Hadirin juga Malas Datang kesini Ada Ada malasnya Tapi bisa dikalahkan Rasa malas itu Sehingga datang kesini Benar Napsu tidak menyukai Kita berbuat kebaikan Contoh nanti sedekah Kalau ada uang Rp120.000 Kira-kira Mana yang dimasukkan Rp20.000 Kalau jadi tambah Rp125.000 Yang mana yang dimasukkan Rp5.000 Masya Allah Jujur semuanya Kalau punya uang Rp126.000 Nah saudara sudah Mengetahui tekniknya ya Disana ada dua bisikan Benar Yang Rp20.000 Atau yang Rp100.000 Yang Rp5.000 Atau Rp20.000 Atau Rp100.000 Kalau kita makin pandai Membaca Napsu kita Nah insya Allah Kita akan semakin Bisa memilih Ini Yang tidak disukai Oleh Allah Tapi disukai Napsu Ini disukai Napsu Tapi Allah Tidak suka Contoh Tahajud Allah suka tidak Napsu suka tidak Nah Ketika bangun Itu pasti disana Ada tenang Jam 4 kurang 5 5 menit lagi saja Dan Ketika bangun Sudah selesai Komat Begitulah selalu Ada bisikan Bisikan Nah orang yang Paling terampil Memahami Memilih Itulah sebetulnya Yang akan Bisa menjadi contoh Baik sahabat-sahabat Sekalian Kajian kali ini Sederhana sekali Ingat teori Kalau di depan Ada ular Dengan kue Di depan ini Ada ular Berbahaya Tidak terlihat Disini ada Makanan yang Sangat kita suka Mana yang terpenting Informasi Tentang ular Atau tentang makanan Jawab Kenapa Membahayakan Jadi yang terpenting Bagi kita Ternyata Informasi Yang membahayakan Ternyata Visi-misi keluarga Juga yang paling penting Jaga dirimu Dan keluargamu Dari api neraka Cocok Siapa yang paling Membahayakan kita Kesalahan orang lain Atau kesalahan diri sendiri Mumpung Sederhana ya Pertanyaannya Mungkin Kalau dijawab Pahlanya agak besar Karena membahagiakan Yang nanya Mana yang paling Membahayakan hidup kita Dosa orang lain Dosa diri sendiri Kesalahan orang lain Kesalahan diri sendiri Kenapa Kita lebih banyak Memikirkan Kesalahan tetangga Kesalahan teman Kesalahan orang lain Bukan tidak boleh Tetapi Yang paling berbahaya Bagi kita Bukan keburukan orang lain Melainkan Keburukan diri sendiri Ibu Ibu Mana yang paling Membahayakan Ibu Sebagai seorang istri Keburukan sikap suami Atau keburukan diri sendiri Kenapa Ibu lebih banyak Memikirkan Dan menyelidiki Keburukan suami Hadirin Berikut ini Beberapa teknik Cara Agar kita bisa Mengetahui diri kita sendiri Mengapa demikian Karena Yang membahayakan hidup kita Adalah dosa kita Musibah besar Bagi kita Adalah Kalau kita Tidak berhasil Untuk jujur Melihat siapa Diri sendiri Tidak akan masuk Surga Yang di dalam hatinya Ada takabur Walau sebesar Zara Kecil saja Sombong Takabur Itu tidak masuk Surga Apa Ciri orang Sombong Batorul haq Wa gom tunnas Mendustakan Kebenaran Dan menganggap Remeh Orang lain Orang yang Sombong Dia tidak akan Pernah mau Dirinya Mengakui Salah Karena dirinya Kebenaran Makanya Tidak akan Selamat Orang-orang yang Tidak pernah Mau mengakui Melihat Kekurangan diri Ini termasuk Orang yang Sombong Karena merasa Dirinya sudah Benar Musibah yang Kedua Sudah tahu Salah Tapi Dia tidak Memperbaikinya Ada yang Tidak mau Tahu dirinya Salah Ada yang Sudah tahu Tidak mau Diperbaiki Ini merupakan Bencana Kepada seluruh Lelaki Yang mau Jadi Lelaki Soleh Tidak 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 Kelihatan Kan Maaf Hadirin Nanti Diceritakan Apa yang Terjadi Sampai Dimana Tadi Ya Kita harus mati-matian memperbaiki diri Mengapa? Karena kalau kita berkeluarga kita jadi kepala keluarga Kalau istri salah dia harus nanggung Tapi kalau jadi suami istri salah kita juga jadi harus nanggung Karena kita kepala keluarga Apalagi yang lebih dari satu tanggungannya lebih berat Sudah jangan memikirkan keadaan saya dan pikir masing-masing Jadi kita harus siap dengan memperbaiki diri Sepakat? Nah Satu teknik yang pertama yang harus kita lakukan Kalau kita ingin mengubah negeri kita Mengubah lingkungan kita Mengubah keluarga kita Ubahlah diri kita Dengan harapan Allah ridho Sehingga kita jadi jalan perubahan bagi orang lain Yang pertama Perbanyaklah tafakuri diri Harus punya waktu Wajib punya waktu untuk menyendiri Menyendiri untuk apa? Untuk jujur melihat diri Karena selama ini kita bersembunyi di balik topeng Sorban, harta, gelar, pangkat, jabatan Itulah tempat kita bersembunyi Orang menghormati kita kan menghormati topeng kita Jangan sampai hidup kita hanya bersembunyi di balik bungkus Harta, gelar, pangkat, jabatan, penampilan, pujian, turunan, popularitas Bukan itu diri kita Saudara punya motor bagus Bukan itu diri kita Motor cuma kaleng, besi, plastik Punya rumah bagus cuma tembok, pasir, kaca Punya gelar hanya tulisan Diam Bisa badak itikal Bisa badak tahajud Bisa badak subuh, badak duhur Luangkan waktu dan fokus Melihat keburukan-keburukan diriku Musyrikah saya Ingat si Muntaki'u itu Masih ingat? Hei, masih ingat tidak? Dosa yang paling bahaya Si Muntaki'u Cidun Tamat Lupa ya? Atau saya belum ceramah itu disini? Oh belum Si Muntaki'u Cidun Tamat Ini jarang ada yang menyebut ini Shiri'i, munafiq, takabur, dengki, ujuq, cidun, cinta dunia, tamat, takut mati Apakah saya seorang musyrikin? Tidak Siapa yang melekat di hati saya siang dan malam Siapa yang mencuri pikiran dan hati saya setiap waktu Astagfirullah ya Allah Ternyata saya lebih memikirkan uang daripada engkau Saya lebih memikirkan gelar daripada engkau Saya lebih memikirkan jabatan daripada engkau Saya lebih memikirkan pujian orang Pengakuan orang daripada engkau Saya lebih memikirkan si dia Ya Allah daripada engkau Astagfirullah Pernahkah kita mengevaluasi siapa yang paling mencuri hati kita Sehingga siang malam ingat kepada dia Seperti perangkuk melekat Itu sudah mendekati kesirikan Bu, bu Nanti kalau punya suami periksa Lebih takut ke Allah, takut ke suami Lebih berharap ke Allah atau berharap ke suami Kalau lebih ke suami Bisa jadi ilah ke suami Tidak ada cerita bahagia Bagi rumah tangga yang punya Tuhan lain selain Allah Ayo Ini yang lagi jatuh cinta Asal tahu saja yang saudara cintai belum tentu jodoh Mungkin jodoh teman saudara Oh, mulai tertekan Gak usah terlalu cinta Ngapain Cinta adalah bagian dari karunia Kalau bisa mendekatkan ke Allah Kalau punya cinta ke makhluk Menjauhkan dari Allah Petaka namanya Hati-hati Bisnis biasa saja Jangan banyak kepikiran Rezeki mah udah beres Berkah atau tidak Syukur atau tidak Sabar atau tidak Ridha atau tidak Itu kerjaan kita Bukan ada atau tidak Jangan sampai setiap ingat uang Lupakah Allah yang membagikannya Periksa Ya Allah Doanya Keluarkan Allah Saya berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau terhadap apa yang saya tahu Dan mohon ampunanmu dari apa yang tidak saya tahu Periksa lagi Saya munafik tidak Kenapa beda-beda Di depan orang baik Ngomongnya di belakang Buka HP Yang ngeras-ngeras dibuka Solehnya Soleh di depan orang Tapi di belakang orang Beda lagi Saya ini munafik Ngomong pakai bohong Janji sering tidak ditepati Astagfirullah Amanah-amanah dihianati Tulis Sombong Munafik Saya sombong tidak Astagfirullah Saya petantang-petenteng Mulai periksa pikiran Victor Pikiran kotor Mata Seling jinah mata Lihat yang tidak halal Telinga Sering mendengarkan Yang sia-sia Bahkan obrolan fitnah Mulut Sering ngomong Sia-sia Giba Fitnah Dusta Astagfirullah Makin banyak Kita tahu tentang diri kita Sebetulnya itulah Awal kebaikan dalam hidup kita Ayo Acungkan tangan Yang merasa dirinya sombong Udah jarang ngaku Udah ciri penyakit hati Cuma gak ngaku Hadirin sekalian Maaf ya itu pertanyaan yang Mempersulit sodara Acungkan tangan yang hatinya suci Nah ini juga rada berat Pengen ngacung Tapi gak ada yang percaya Miliki waktu adirin tulis Saya pemarah Saya banyak omong Saya pelit Saya suka Curi-curi Yang tidak halal Pandangan tidak halal Terus tulis Sampai kita tahu nih Daftar penyakit diri kita Jangan pernah dilihatkan Ke siapapun Ya Karena itu jadi fitnah Bagi orang lain Kalau kita sudah tahu Siapa diri kita Apa manfaatnya Ya kita tahu lah Bahwa pujian orang ke kita Itu tidak cocok Tidak sesuai Orang menghargai kita Hargai topeng Dua Miliki Cermin pribadi Jadi tolong Bagi yang sudah menikah Bikin komitmen Jadilah cermin Bagi saya Bagi yang belum menikah Punya sahabat Jadi serba salah nih Sahabat lawan jenis Namanya pacaran Sahabat sejenis Disangka LGBT Pokoknya punya teman Di jalan Allah Bikin kesepakatan Kamu jadi cermin Untuk saya Karena cermin itu Mengatakan apa adanya Siap tidak nih Berani punya cermin Seperti itu Berani bikin komitmen Dengan istri Anak Sahabat Karena yang lebih penting Bagi kita itu Adalah informasi Tentang diri kita Apa adanya Saudara mau Punya upil disini Disini misalkan Wah nanti jadi jelek Masuk ya Terus orang ketemu Oh hidungnya Cemerlang Aslinya disini Lebih baik Kang Korong Upil Jauh lebih baik Apa adanya Yang membuat kita Jadi bersih Daripada pujian Yang membuat kita Tertipu Coba Kalau saudara Buang angin Mana yang terbaik Pas Kentut Bau Badak Kata yang satu Hah Harum Semerbak Coba Bayangkan Kalau Lima orang Semuanya ngomong Harum Saudara bisa jadi Tidak jujur Ke diri sendiri Harum Harum bang Anggrek Jadi dia Semangat untuk Kentut dimana saja Karena dia sudah Mendustakan Apa yang dia tahu Hanya karena Penilaian orang Itu kan munafik Begitu Kita mengingkari Apa yang kita tahu Tentang diri kita Hanya terkecoh Oleh omongan orang Yang tidak tahu Tentang kita Kalau Sebuah keluarga Atau pertemanan Seperti ini Cepat kita menjadi tahu Kekurangan Dan jangan suka Menjawab Kalau kita Dikoreksi Anak-anak Bantu Bapak tahu Apa yang harus Bapak perbaiki Silahkan Tiga saja Pak Bapak tadi Baca Quran Ada yang salah Loh Pak Yang mana Harusnya bagaimana Alhamdulillah Pak Saran saya Bapak Diperiksa saja Sama yang Tahsinnya bagus Supaya Bapak nanti Kalau ngimamin Makin tepat Bapaknya juga Makin pede Alhamdulillah Berkah dari Allah Bapak sering minta Petunjuk Sekarang petunjuk Datang lewat Kamu Kira-kira Kira-kira Anak jadi Mual Jadi sayang Ke Bapaknya Sayang Bilang ke istri Bu Ada yang harus Perbaiki pada diri saya Pak Maaf Bapaknya mudah Tersinggung Kalau bicara Agak suka Keras Dan suka Tidak mau Kalah Dan suka Tidak ada Kesempatan Yang lain Menjawab Ibu tuh Harus ngerti Bu Papa tuh Tipe Umar bin Khotob Kira-kira Istri Bakal ngomong Lagi Tidak Kalau kita Menjawab Hanya Karena Tidak mau Disalahkan Maka Jawaban Kita tuh Memperjelas Kesalahan Dengar Saja Hadirin Tidak ada Ruginya Bukankah Kita minta Kepada Allah 17 Kali Sehari Minimal Allah Mendengar Kita doa Minta Petunjuk Allah Maha Mengabulkan Doa Allah Jawab Doa Kita lewat Siapa Saja Yang Allah Mau Mungkin Lewat Ustadz Mungkin Lewat Orang Tua Teman Istri Suami Anak Pembantu Supir Tukang Dagang Binatang Sekalipun Bisa Misalkan Kita kurang Olahraga Tiba-tiba Di rumah Kucing Stretching Pernah Lihat Kucing Stretching Kenapa Dia stretching Di depan Kita Emang Kebetulan Tidak Pasti Ada Maksud Allah Oh Kita Kurang Stretching Makanya Otot Tidak Lancar Berguru Ke Kucing Tidak Apa-apa Kenapa Kambing Tidak Ada Kolesterol Misal Karena Kambing Makan Sayuran Ini kurang Ini kurang Nyambung Hadirin Maaf Saya agak Loading Hadirin Maksudnya Datang Petunjuk Bisa lewat Siapa saja Pak Maaf Saya senang Sekali Lihat Bapak Solatnya Rajin Saya dengar Pak Kalau Solatnya Tepat Waktu Lebih utama Apalagi Kalau Berjamaah 27 Kali Lipat Apalagi Di Masjid Pak Solat Isya Berjamaah Pahalanya Seperti Setengah Malam Solat Terus Menerus Solat Subuh Berjamaah Sepanjang Malam Dianggap Solat Terus Menerus Berarti Kalau kita Rajin Berjamaah Di Masjid Kalau Takdirnya Meninggal Malam Hari Mudah Mudah Kita Meninggal Seperti Yang Lagi Solat Pak Masya Allah Jangan Mengatakan Pak Lelaki Yang Solat Di Rumah Terus Lelaki Solehah Itu Melukai Hati Hadirin Sama Suami Juga Ibu Juga Harus Berani Pak Saya Minggu Ini Belum Dapat Masukan Tiga Aja Pak Satu Bapak Bahagia Ibu Rajin Kepengajian Sudah Banyak Perubahan Terutama Perubahan Seragam Tapi Kalau bisa Berubah Juga Dengan Ahlaknya Bu Jangan Seragam Robah Ahlak Awet Yang Yang Kedua Papa Senang Ada Peningkatan Tapi Peningkatan Iman Yang Diharapkan Bukan Peningkatan Cicilan Tolonglah Bu Diperbaiki Ini Ngejeletot Hadirin Bu Ibu Itu Keterampilan Bicaranya Luar Biasa Tinggal Ngeram Yang Belum Mampu Target Aja Bu Kurangi Bicara Kalau Tiap Keluarga Tiap Minggu Punya Target Perubahan Dan Dengan Sukacita Kira-kira Banyak Tidak Perubahan Pada Diri Kita Oh Banyak Banyak Hadirin Sayangnya Ini Kita Belum Manfaatkan Padahal Ibu-ibu Rajin Bercermin Dan Jujur Cermin Itu Kita Buat Sekarang Banyak Cermin Cermin Yang Bisa Membuat Kita Mengenali Apa Yang Kurang Dan Salah Pada Diri Kita Sepakat Jangan Suka Menjawab Jangan Cari Alasan Sebaik Baik Jawaban Adalah PDLT Ulangi Apa Perbaiki Diri Lakukan Yang Terbaik Mau Dikritik Sekeras Apapun Sepedas Apapun PDLT Perbaiki Diri Lakukan Yang Terbaik Tiga Yang Ketiga Teknik Untuk Memperbaiki Diri Adalah Datangi Yang Lebih Baik Dari Kita Yang Ahli Seperti Kita Datang Ke Dokter Dokter Ahli Kesehatan Lahir Akan Banyak Memberitahu Maaf Hadirin Kemarin Saya Ada Tindakan Operasi Bedah Mulut Dokternya Profesional Diberi Obat Dalam Dalam Beberapa Hari Akan Sakit Ini Obat Anti Sakit Sakit Mah Tidak Tidak Usahakan Makan Nasi Dulu Sebelum Makan Obat Ini Alhamdulillah Saya Disiplin Makan Obat Yang Kurang Disiplin Makan Nasi Sakit Lem Sesuai Dengan Jadwal Lupa Makan Hasilnya Asam Lambung Meningkat Makan Ke Atas Susah Makan Susah Minum Dehidrasi Bingung Ini Apa Kenapa Saya Jadi Sebah Begini Perut Gembung Nafas Susah Makanan Seperti Tertahan Disini Datang Ke Dokter Diberitahu Ini Namanya Asam Lambung Meningkat Gert Apa Namanya Gert Atau Apalah Yang Katanya Ada Seorang Dokter Terkenal Wafat Sereatnya Lewat Sakit Ini Bisa Serangan Kesini Dengan Dijelaskan Makanan Masuk Kesini Ini Ngerti Jadi Disiplin Memperbaiki Diri Ijin Allah Cepat Menjadi Baik Coba Kalau Tidak Datang Ke Ahlinya Bisa Makan Obat Obat Yang Salah Obat Benar Caranya Salah Oleh Karena Itu Bapak Ibu Bergurulah Terus Carilah Orang Orang Yang Berilmu Berakhlak Baik Berhati Tulus Kita Jumpa Dengan Beliau Akan Naik Kemampuan Kita Kemarin Pada Waktu Di Mesir Bersama Bersama Sahabat Sahabat Berjumpa Dengan Beberapa Tokoh Ulama Di Sana Tidak Banyak Nasihat Kata-katanya Tapi Akhlaknya Itu Jadi Nasihat Bagaimana Seorang Guru Begitu Hormat Kepada Muridnya Tidak Diceritakan Guru Harus Hormat Kemurid Tidak Hormat Kemurid Itu Sayang Oh Begini Pantas Muridnya Begitu Sayang Kepada Gurunya Mata Melihat Orang Yang Berakhlak Lebih Baik Jadi Tau Oh Saya Masih Kurang Sayang Kepada Santri Ketemu Dengan Ulama Besar Oh Begini Ahlak Bertemu Dengan Ulama Bagaimana Ulama Tersebut Mempersilahkan Dengan Sangat Sopan Bagaimana Ulama Kedapur Membawa Minum Sendiri Karena Ingin Memuliakan Tamu Dengan Tangannya Sendiri Bagaimana Menyiapkan Makanan Kalau Bisa Makanan Dikupaskan Saking Memuliakan Tamu Tidak Tidak Cerita Kita Harus Memuliakan Tamu Tapi Ahlaknya Sudah Menjadi Ilmu Bagi Kita Bisa Dipahami Sahabat Sahabat Sekalian Kalau Kita Bergaul Dengan Yang Keilmuan Ahlaknya Maaf Ya Agak Belum Baik Kita Jadi Soleh Yang Solatnya Tiga Kali Gaul Dengan Yang Tidak Pernah Solat Ustaz Dato Hadirin Disebutnya Juga Syekh Padahal Dia Juga Minus Beneran Hadirin Maka Carilah Orang-orang Yang Lebih Tinggi Kualitas Akhlaknya Lebih Tinggi Ilmunya Lebih Bersih Hatinya Kita Mendengar Dia Melihat Itu Akan Membuat Kita Tahu Apa Yang Harus Kita Perbaiki Jauh Lebih Baik Merasa Bodoh Daripada Merasa Pintar Kalau Merasa Pintar Karena Kita Kumpul Dengan Yang Bodoh Kalau Kumpul Dengan Yang Pintar Kita Merasa Bodoh Saya Mau Berterima Kasih Kepada Ustad Banyak Sekarang Ustad Ustad Yang Oleh Allah Dihadirkan Di Indonesia Ustad Abdus Somad Ustad Adi Hidayat Ustad Ustad Yang Lain Yang Semoga Allah Merahmati Dengan Keilmuannya Dengan Keilmuannya Membuat Saya Kerasa Sekali Kebodohan Saya Membuat Saya Merasa Sekali Kekurangan Ilmu Berkah Kalau Lihat Yang Ustad Berilmu Tinggi Jangan Cari Kekurangan Dan Kesalahan Karena Pasti Ada Tidak Ada Yang Sempurna Cari Kelebihannya Sehingga Kita Bisa Belajar Doakan Kalaupun Ada Kekurangan Tutup Aib Dan Kekurangan Dan Doakan Supaya Allah Memperbaikinya Kalau Fokus Kepada Kekurangan Berarti Kita Pendengki SMS Susah Melihat Orang Senang Senang Melihat Orang Susah Nah Hadirin Sekalian Ayo Cari Teman Cari Guru Cari Lingkungan Yang Membuat Kita Bisa Tahu Kekurangan Kita Dan Tahu Target Yang Harus Kita Raih Sepakat Sudah Habis Belum Waktunya Harus Jelas Sudah Sudah Belum Habis Belum Nah Cara Nyebut Belum Itu Ada Nada Belum A Belum Akhlak Tolong Hadirin Yang Enak Lanjut Teknik Keempat Kan Kita Doanya Sudah Tadi Yang Keempat Adalah Manfaatkan Orang Orang Yang Tidak Menyukai Kita Karena Orang Orang Yang Tidak Menyukai Kita Juga Bagian Dari Karunia Allah Ini Kita Kita Aja Tolong Jangan Bilang Sama Orang Orang Yang Sebel Ke Kita Karena Dia Ada Di Sini Juga Jadi Kalau Ada Orang Tidak Suka Ke Kita Mereka Kan Orang Yang Selalu Memikirkan Kita Siang Dan Malam Kita Sudah Tidur Mereka Masih Melek Memikirkan Kita Hanya Kita Yang Ada Di Hatinya Kita Tidak Punya Waktu Dan Keberanian Untuk Melihat Kekurangan Diri Sendiri Lah Mereka Seluruh Waktunya Ngorek Ngorek Kekurangan Kita Kesetiaan Apalagi Yang Kau Ragukan Darinya Pengorbanan Apalagi Yang Kau Ragukan Mereka Mereka Adalah Aset Bagi Kita Bayangkan Selalu Memikirkan Kita Nyari Nyari Apa Yang Bahaya Untuk Kita Simak Baik Baik Jangan Sakit Hati Eh Ustadz Ustadz Ngomong Lo Dalil Benar Kelakuan Gak Benar Gak Cocok Lo Tinggal Dipikir Ye Benar Ini Saya Ngomong Banyak Terima kasih Makasih Makasih Lo Itu Nikmat Dari Allah Sebetulnya Orang Orang Yang Tidak Suka Ke Kita Bagian Dari Karunia Mereka Kan Sudah Berkorban Untuk Kita Harusnya Kita Kirim Kepuk Bolu Atau Apalah Buah Buahan Eh Serius Apa Ruginya Apa Ruginya Jawab Apa Ruginya Dikritik Gak Ada Yang Membuat Sakit Hati Itu Karena Kesombongan Kita Saja Denger Aja Baca Kan Kritik Itu Ada Empat Satu Kritiknya Benar Caranya Benar Ini Paling Enak Maaf Pak Kalau Bisa Suaranya Diperlembut Enak Kritiknya Benar Caranya Benar Ada Kritiknya Benar Caranya Enggak Cocok Jadi Jelemah Dalil Dalil Kelakuan Enggak Itu Isinya Benar Caranya Enggak Benar Ada Juga Isinya Enggak Benar Caranya Benar Maaf Ya Tolong Dompet saya Dikembalikan Itu Menganggap Maling Tinggal Kita Oh Enggak Ini dompet Saya Hanya Sama Warnanya Ada Juga Kritiknya Salah Caranya Yang Buruk Ini Pahala Semuanya Dengar Sahabat Sahabat Yang Baik Jangan Siasiakan Orang Yang Tidak Menyukai Kita Mereka Ladang Ilmu Ladang Informasi Ladang Mujahadah Ladang Bersyukur Kenapa Bersyukur Syukur Bukan Kita Yang Jadi Orang Jahat Ladang Memaafkan Ladang Idfabil Latih Ya Ahsan Tolak Keburukan Dengan Cara Yang Lebih Baik Kalau Tidak Ada Mereka Kita Tidak Punya Sarana Berlatih Benar Benarkah Ini Serius Sadirin Kita Memerlukan Orang Orang Yang Menjadi Sarana Latihan Kita Menjadi Lebih Baik Mana Yang Baik Untuk Latihan Kita Dia Berterima Kasih Atau Tidak Jawab Mana Yang Baik Untuk Melatih Keikhlasan Kita Kita Berbuat Baik Orang Itunya Berterima Kasih Atau Tidak Berterima Kasih Atau Tidak Untuk Latihan Peningkatan Keikhlasan Kita Memerlukan Orang Orang Yang Tidak Berterima Kasih Karena Dengan Begitu Kita Bisa Ngukur Bu Bu Mana Yang Lebih Baik Untuk Kesabaran Ibu Suami Menghargai Atau Tidak Ibrat Nyebut Tidak Menghargai Dapengen Kalau Kita Berbuat Baik Dia Tidak Berterima Kasih Ini Latihan Kita Berbuat Baik Kebaikan Kita Tidak Dihargai Latihan Lagi Kita Berbuat Baik Malah Dia Berbuat Kurang Baik Makin Tinggi Latihannya Nanti Derajat Ihsan Itu Adalah Justru Orang Yang Terlatih Oleh Hal-hal Yang Tidak Enak Untuk Dirinya Makanya Kalau Ada Orang Yang Bersikap Kurang Baik Manfaatkan Sebanyak Banyaknya Untuk Evaluasi Diri Dan Mujahadah Diri Kita Sepakat Terakhir Teknik Yang Kelima Kalau Kita Ingin Memperbaiki Diri Tafakuri Apa Yang Terjadi Di Lingkungan Kita Ini Semua Yang Terjadi Tidak Ada Yang Kebetulan Semua Yang Terjadi Dengan Ijin Allah Contoh Kemarin Membuka Video Tentang Singa Ada Singa Di Sebuah Kandang Diketuk Oleh Seorang Ibu Ibu Besinya Lalu Singa Ini Berbalik Dan Langsung Menerkam Ibu Tersebut Tapi Terekamannya Terekaman Penuh Kerinduan Terekaman Penuh Dengan Kasih Sayang Yang Luar Biasa Saudara Bukan Nanti Di Youtube Singa Menerkam Bukan 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 Itu Singa Berterima Kasih Gitu Saja Saya Mikir Ini Video Pasti Allah Yang Buat Lewat Siapa Di Antara Hamba Yang Ditetapai Ini Video Pasti Bukan Kebetulan Pasti Allah Menghendaki Ada Pelajaran Dari Video Ini Singa Binatang Singa Binatang Buas Tahu Terima Kasih Kepada Orang Yang Pernah Menolongnya Si Ibu Ini Ternyata Pernah Menolong Singa Itu Singa Ingat Diterkam Dipeluk Luar Biasa Dengan Penuh Kerinduan Singa Saja Binatang Buas Tahu Terima Kasih Bagaimana Mungkin Kita Manusia Berakal Beriman Tidak Tahu Terima Kasih Gitu Kalau Nonton Video Teh Jangan Oh Makanya Seringlah Lihat Yang Tidak Berpakaian Di Video Dunia Binatang Supaya Banyak Hikmah Hadirin Benar Ini Saya Jadi Mikir Singa Binatang Bisa Memeluk Memeluk Begitu Dahsyat Orang Yang Pernah Menolongnya Apa Gerangan Si Ibu Ini Punya Apa Kenapa Singa Begitu Merindukannya Ayo Ini Ini Bahan Evaluasi Kita Kenapa Kelakson Bunyi Didit Didit Hah Cilaka Bapak Pulang Lari Dek Pada Sembunyi Anak Anak Kenapa Ibu Datang Anak Anak Pada Sembunyi Kenapa Guru Lonceng Pada Murid Pada Mules Kenapa Singa Begitu Merindukan Oh Ini Pelajaran Betapa Kekuatan Kasih Sayang Dan Keikhlasan Tembus Tuh Keperasaan Singa Ini Bahan Evaluasi Saya Aja Lihat Singa Begitu Pak Langsung Aduh Apakah Anak Anak Saya Merindukan Saya Tidak Kenapa Anak Anak Tidak Seperti Singa Maksudnya Pelukannya Apakah Santri Merindukan Saya Atau Tidak Jangan Jangan Saya Ke Anak Anak Kutang Katit Tayang Ya Tahu Artinya Kurang Kasih Sayang Dan Kurang Ketulusan Karena Binatang Juga Bisa Merasakan Bisa Bisa Dipahami Tidak Hadirin Kearah Mana Pembicaraan Saya Ini Jadi Sayang Kalau Ada Kejadian Kejadian Tidak Digunakan Untuk Evaluasi Diri Maksudnya Begitu Oh Ini Begini Singa Ada Tiga Tayangan Singa Yang Saya Lihat Itu Yang Satu Satu Lagi Christian The Lion Yaitu Dua Pemuda Membesarkan Singa Sampai Singanya Besar Lalu Dilepas Di Cagar Alam Di Alam Bebas Kemudian Sekian Tahun Kemudian Datang Mau Ketemu Dengan Singa Ini Dilarang Jangan Pak Sekarang Singanya Sudah Hidup Di Alam Bebas Sudah Jadi Singa Liar Datang Saja Dan Singa Turun Dari Gunung Makin Lama Mendekat Lari Negangkan Ternyata Bukannya Menerkam Tapi Memeluk Penuh Kerinduan Kepada Dua Orang Yang Pernah Mengasuhnya Dan Yang Lebih Dasar Dari Itu Singa Ini Juga Membawa Istri Singa Ya Istrinya Dan Istri Singa Ini Singa Liar Asli Tapi Tetap Baik Solehah Dan Membawa Tiga Anaknya Berkenalan Dengan Pengasuhnya Dan Baik Baik Saja Saya Pikir Ini Allah Ngajarin Sesuatu Dengan Tayangan Ini Orang Yang Bikin Tapi Allah Yang Menghendaki Ada Tayangan Ini Gak Ada Yang Kebetulan Ini Ada Pelajaran Saya Ulang Ulang Lihat Apa Yang Kau Kehendaki Dengan Adanya Video Ini Oh Kenapa Kita Keanak Gak Bisa Kayak Gini Kenapa Anak Gak Merindukan Kita Malah Takut Lagi Kita Datang Kenapa Ada Istri Yang Menginginkan Suaminya Itikap Terus Menerus Atau Lembur Sajalah Pak Kenapa Ada Yang Suami Kalau Mau Pulang Ke rumah Mules Ah Ini Masalah Ketulusan Masalah Kasih Sayang Nah Hadirin Kalau kita Senang Ya Menafakuri Kejadian Demi Kejadian Lalu Dijadikan Bahan Evaluasi Diri Jangan Kaget Allah Nanti Memberitahu Banyak Hal Dalam Hidup Kita Termasuk Kepahitan Misalkan Bapak Anak Di sekolah Pacaran Oleh Guru Ditegur Kasih Surat Peringatan Jangan Marahin Anak Ini Turunan Siapa Langsung Ambil Wudu Ya Allah Engkau Tahu Masalah Luku Astag Allah Ampun Ya Allah Ini Dosa Yang Belum Saya Tebus Ampun Ya Allah Anak Berbuat Yang Kurang Baik Itu Jadi Jalan Kita Evaluasi Diri Serius Ibu Bapak Yang Baik Tidak Ada Yang Mengancam Kita Selain Dosa Dan Keburukan Yang Tidak Kita Akui Tidak Kita Taubati Mudah Mudahan Inna Allah Yihib Tawabina Wai Hibbul Mutatahirin Akan Diberikan Kepada Kita Allah Sangat Mencintai Orang Yang Tawab Dan Mencucikan Diri Sehingga Kalau Kita Berubah Mudah Mudahan Kita Jadi Jalan Keluarga Kita Berubah Anak Anak Berubah Tetangga Berubah Hadiah Dari Allah Bagi Orang Yang Gigi Mencucikan Diri Amat Sangat Beruntung Orang Yang Mencucikan Jiwanya Dan Merugi Orang Yang Mengotorinya Alhamdulillah Thank Satu jam Sudah Ada yang Mau nanya Gitu Terima kasih Ada yang Akan Bertanya Janganlah Ya Insyaallah Yang akan Kita undang Nanti Kesini Sama Tuan Guru Bajang Kita undang Sini Mau Enggak usah Tepuk tangan Beliau Malam Kamis Ini Malam Jumat Ini Di Darutauhi Di Bandung Nanti Kita undang Kesini Supaya Lebih Banyak Lagi Ilmu Yang Kita Raih Lalu Siapa Lagi Ustaz Abu Somad Mula Kita undang Sini Saya senang Besok Tanggal Satu April Beliau Mau Silaturahim Jadi senangnya Di pesantren Banyak Ustaz Ulama Yang Mau Silaturahim Tanggal Satu Ada April Di pesantren Ada Ayo Sini Ayo Sekaligus Ramah Nanti Kita undang Kesini Sehingga Kajian Minggu Kedua Setiap Bulan Ini Lebih Banyak Ulama Yang Menyampaikan Lebih Baik Dengan Keberagaman Ilmu Sehingga Bapak Ibu Pulang Dari Sini Bisa Lebih Baik Alhamdulillah Ada Yang Mau Nanyakan Tiga Saja Yang Mudah Mudah Kalau Yang Jauh Matanya Sama Sebelahnya Aja Kang Ya Udahlah Nggak usah Nanya Kata Dokter Saya Kalau Mikir Terlalu Kuat Asam Lambung Meningkat Jadi Kalau Pertanyaan Susah Susah Sudah Harus Tanggung Jawab Eh Doa Yang Penting Dibaca Rasulullah Tiap Hari Sudah Tahu Belum Ya Muqallib Al-Qulub Sabit Kalbi Ala Dinik Ya Muqallib Al-Qulub Sabit Kalbi Ala Dinik Ya Muqallib Al-Qulub Wahai Allah Yang Membulak Balik Hati Tetapkan Hati Ini Dalam Agamamu Ini Adalah Doa Yang Paling Sering Dibacakan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Karena Tidak Ada Jaminan Hati Kita Akan Istiqomah Benar Sekarang Rajin Ibadah Besok Lusa Bisa Hilang Saya Prihatin Mendengar Ada Wanita Asalnya Pakai Jilbab Kemudian Dibuka Jilbabnya Kemudian Malah Keluar Dari Akidah Islam Itu Dicabut Hidayah Nah Jangan Sampai Kita Dicabut Hidayah Terus 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 Minta Ada Yang Akan Ikrat Sahadat Maaf Renisa Asfiana Ada Ikhwan Cukup Lihat Saya Saja Tidak Menyelesaikan Masalah Maaf Ikhwan Maafkan Saya Gak apa-apa Yang keburuk Lihat Kebelakang Sudah Nasib Renisa Boleh Saya Berbicara Sebentar Terima Kasih Sudah Hadir Disini Apa Yang Terpikir Terasa Renisa Ada Disini Pertama Kali Iya Agak Panjang Sedikit Jawabannya Supaya Iya Iya Renisa Boleh Cerita Sedikit Mengapa Bulat Hati Menjadi Muslimah Pada Saat Ini Ingin Mengenal Islam Lebih Dalam Lagi Apa Yang Menarik Dari Islam Yang Pernah Diketahui Oleh Renisa Terkadang Kalau Melihat Teman Sedang Mengaji Itu Hati Aku Tenang Banget Jadi Dengar Teman Yang Mengaji Kebawa Tenang Iya Padahal Enggak Ngerti Tuh Dengerin Hadirin Kita Orang Islam Jarang Ngaji Orang Yang Diluar Islam Denger Yang Ngaji Jadi Tenang Jadi Kalau Ada Yang Mengatakan Kenapa Saya Stres Jarang Ngaji Maaf Renisa Saya Agak Emosi Sedikit Ini Memang Kaum Kurang Syukur Kita Ada Lagi Coba Apalagi Yang Menarik Yang Membuat Tergugah Sehingga Menjadi Muslimah Halo Halo Bukan Pak Pak Mungkin Aku Pengen Bisa Baca Dua kalimat Syahadat Terus Bisa Al-Quran Biar Biar Aku Lebih Memahami Islam Seperti Apa Selama Ini Memang Islam Yang Pernah Didapat Informasinya Seperti Apa Islam Yang Menurut Renisa Ya Banyak Kendala Yang Ibaratnya Mungkin Ya Keras Gitu Dari Orangtuaku Yang Panatik Kayak Gitu Jadi Aku Merasa Gimana Gitu Aku Pengen Sebisa Mungkin Islam Itu Sangat Indah Yang Di mata Kedua Orangtuaku Salah Ya Memang Islam Sangat Indah Renisa Ini Saya Sekaligus Ini Kan Direkam Oh Kamera Kesana Semua Balik Lagi Sini Saya Jadi Gak Yang Milam Dari Tadi Sudahlah Gak Apa Renisa Sekali Kali Giliran Baik Jangan Dilama Lama Bisa Ada Apa Nanti Saya Yang Tanggung Jawab Sudah Siap Renisa Sudah Rukun Islam Ada Rimah Syahadat Sesudah Syahadat Sholat Kemudian Saum Di bulan Ramadan 30 hari Berani Insya Allah Insya Allah Tapi tetap Buka Maghribnya Kemudian Jakat Hanya 2,5% Itu pun Kalau sudah Mencukupi Dan Haji Kalau Mampu Sekali Seumur hidup Yang Wajib Bismillahirrahmanirrahim Ikuti Ya Ashadu Allah Ilaha Ilallah Ashadu Allah Ilaha Ilallah Wa ashadu Anna Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah Saya bersaksi Saya bersaksi Tiada ilah Tiada ilah Tuhan yang berhak disembah Tuhan yang Berhak disembah Selain Allah Selain Allah Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Adalah utusan Allah Alhamdulillahirrabbilalamin Ya Allah Rabbana Latuzikulubana Ba'daid hadaitana Wahablana Miladun karrahmah Innaka antal wahab Ya muqllibal kulub Thabbit kulubana Ala dini kawal iman Ya Allah Jadikan saudari kami ini Muslimah soleha Istri soleha Ibu soleha Mujahidah soleha Hafizah soleha Istiqamahkan Ya Allah Jadikan jalan hidayah Bagi keluarganya Bagi sebanyak-banyaknya hambamu Jangan cabut nikmat iman ini Ya arhamar rahimin Amin Ya Allah Ya Rabbana Alhamdulillah Terima kasih Dan Nisa Ya Alhamdulillah hadirin Kalau ingin tahu Orang yang tidak punya dosa Dan juga tidak punya amal Ya inilah yang baru syahadat Mudah-mudahan setiap waktunya diisi Hanya untuk amal soleh Amin Ya Rabbul Alamin Ini Pernyataan tentang hoax Nanti kalau mau di edit Disebarkan boleh ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Mengawali Membangun peradaban Dengan Al-Amin Menjadi manusia yang sangat jujur terpercaya Setiap perkataannya dipastikan benar Setiap janji ditepati Setiap amanah benar-benar disempurnakan Dan Rasulullah pun Mengingatkan bahwa dirinya diutus Inna ma bu'istu liutammima makharimal akhlak Sesungguhnya Hamba diutus ke bumi Hanyalah untuk menyempurnakan Kemuliaan akhlak Tidak akan pernah ada Peradaban yang bagus Yang benar Yang kokoh Yang dimulai dengan kedustaan Semua berita hoaks Adalah Lambang kemunafikan Lambang kedustaan Dan lambang kepengecutan Oleh karena itu Kepada seluruh masyarakat Indonesia Khususnya umat Islam Pantang kita nodai kemuliaan kita Dengan membuat berita-berita palsu Menyebarkan berita palsu Dihimbau kepada seluruh aparat Untuk bertindak tegas dan adil Jangan kaitkan Kejahatan dengan agama Manapun Dan semoga Biang-biang kerusakan Ditindak seadil-adilnya Dan yang belum paham dibina Agar bisa memperbaiki dirinya Dan kepada media Mainstream Yang ada di Indonesia Agar benar-benar bersikap adil pula Terhadap seluruh elemen masyarakat ini Jangan sampai ketidakadilan media Membangkitkan semangat dari sebagian pihak Untuk melawan dengan medsos Dengan cara yang tidak benar Mudah-mudahan Kita menjadi bangsa yang selalu menyadari Bahwa bangsa beradab Hanyalah dimiliki oleh orang yang Berakhlakul karima Berhentilah Stop Membuat berita palsu Yang kita lawan Bukan kelompok Agama Manapun Yang kita lawan adalah Hoax Berita-berita Dusta Yang menyesatkan masyarakat Semoga ada hikmahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana cocok gak Harus adil Karena adanya perlawanan juga Karena ada berita Media mainstream Yang kadang Tidak memberikan berita yang adil Sehingga ada perlawanan Saya juga sedih nih MCA itu dulu ada Karena ada Penyerangan terhadap Islam Secara sistematis Dan Tidak punya sarana Kita membela diri Tapi Sesudah makin kuat Saya juga menyadari Pasti ada MCA ini Suatu saat Dihancurkan Mungkin diantaranya Disusupi oleh orang-orang Yang memang Ingin merusak Kredibilitas umat Islam Tapi Jangan risaulah Ada Allah yang menguasai Segala-galanya Sekian sahabat-sahabat Kita akan membaca Al-Quran Berzikir Sambil bersedekah Semoga Allah Takdirkan Kebaikan bagi kita semua Sekali lagi Terima kasih Mari bersedekah Sambil kita baca Fatihah Ayat Kursi Al-Ikhlas Al-Falaq Al-Nas Fadal-Fatihah A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka Na'budu Waiyaka Nasta'in Ihdina Sirata Al-Mustakim Sirata Al-Lazina An'amta Alayhim Qayri al-Maghduubi Alayhim Wala Al-Tallin Amin Ya Allah Ayat Kursi Allah La ilaha Illaha Hual Hayyul Qayyum La Ta'akhuzuhu Sinatu Wala Naum Lahu Ma Fih Samawati Wama Fih Al-Ar Mar Man Zal Lazi Yashfaw Indah U Ila Bih Iznih Ya'lamu Ma Bain Ayydi Him Wama Khalf Hum Wala Yuhi Tun Bishay Min Ilham Him Ilim Allah bimasha wasiakur siyuhu semawati walau wala yauduhu hitzuhu mawa huwa al-aliyyul Al-Ikhlas Al-Falaqanaz Bismillahirrahmanirrahim Qul huwa Allah ahad, Allah assamad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufwa ahad, bismillahirrahmanirrahim Qul a'auzu birebbi al-falak, min sharr ma khalak, wa min sharr wa sikin iza waqab, wa min sharr nafasat fi al-qqad, wa min sharr haasid iza haasad Bismillahirrahmanirrahim Qul a'auzu birebbi al-naas, maliki al-naas, ilahi al-naas, min sharr al-waswasi al-khanas Qul a'auzu birebbi al-naas, min al-jinnati wa al-naas Hadirin, mari kita bermuhasabah sejenak Mari kita tundukkan hati Hari berganti hari Semakin dekat dengan ajal kita Satu desah nafas kita Adalah satu langkah menuju kubur kita Hari demi hari adalah semakin dekat kita berpisah dengan orang-orang yang kita cintai Tidak ada satupun yang bisa mencegah kematian kita Fa'idha ja'a ajaluhum La yastakhirun asa'atau wa la yastakdim Bila datang saat kematian kita Bila tiba waktu yang telah ditetapkan Allah Malaikat maut pasti datang menjemput kita Tidak bisa lari Tidak bisa ditunda Walaupun sekejap Hadirin Mudah-mudahan umur yang tersisa ini Bisa kita gunakan sebaik-baik Bisa digunakan untuk menembus semua dosa Mudah-mudahan umur yang tersisa ini Bisa kita gunakan untuk memuliakan orang tua Bila saatnya tiba Mudah-mudahan Allah mengizinkan nyawa kita dicabut Sesudah dosa kita diampuni seluruhnya Mudah-mudahan ketika nyawa kita diambil Orang tua sudah ridoh dan memaafkan kita Sudah memaafkan semua perbuatan buruk kita Mudah-mudahan ketika nyawa kita dicabut Keluarga Bisa melepas kita penuh dengan doa Semoga tidak ada hutang Yang belum terlunasi Semoga ketika nyawa kita diambil Tubuh ini sudah bersih Sebersih-bersihnya Dari daging haram Dari harta haram Semoga Allah mengizinkan Ketika dijabut nyawa ini Lisan ini bisa nyebut La ilaha illallah Rasulullah SAW bersabda Orang siapa yang akhir Hadirin hati-hatilah Ada orang yang mati di tempat jina Ada orang yang mati dengan harta haram Di sekujur tubuhnya Di setiap sudut rumahnya Ada yang mati ketika durhaka Dikutuk oleh ibu bakat Ada yang mati ketika Dibenci oleh keluarganya Saudara ku sekalian Kenanglah saat kita sudah terbujur Kaku menjadi mayat Kita jarang membayangkan Tidak ada lagi amal yang bisa kita perbuat Kening ini tidak akan lagi bisa sujud Tidak ada lagi nikmatnya tahajud Tidak ada lagi nikmatnya memperpanjang sujud Mata sudah terpejam Tidak akan lagi menikmati tilawah Quran Mulut sudah terkatuk Tidak akan lagi bisa menyebut nama Allah Tidak ada lagi istighfar Zikrullah Tangan kaku tidak lagi bisa bersedekah Membelai anak cucu Kalau tubuh sudah menjadi mayat Kaki tidak akan lagi melangkah ke masjid Ke rumah Allah Majelis ilmu Mudah-mudahan Orang-orang yang mengurus Jenazah kita Orang-orang yang ikhlas Mudah-mudahan keluarga kita bisa mengurus Jenazah kita dengan benar Dikafani dengan kafan yang halal Mudah-mudahan Allah mengizinkan banyak orang Yang menyolatkan jenazah kita Empat puluh orang yang ikhlas Menyolatkan jenazah Insya Allah Doanya dikabulkan Hadirin kenanglah ketika kita diusung menuju pekuburan Ternyata tidak ada yang kita bawa Selain kain kafan yang melekat Harta yang siang malam kita cari Harta yang siang malam kita cari Tanah pun mulai menimbun Tanah pun mulai menimbun Gelap Sendiri Sesudah panah tanah penuh menimbun kita Nisan atas nama kita dipasang Kita jarang membayangkan ada kuburan kita sendiri Padahal mungkin besok lusa Kuburan itu sudah kita unik Satu persatu Orang-orang yang kita cintai Pasti meninggalkan kuburan kita Orang-orang yang paling kita kasihi pun Pasti pulang ke rumahnya masing-masing Demi Allah Kita akan sendirian disana Kita akan sendiri di lianglahan Kita akan memikul apapun yang sudah kita perbuat Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ya Allah Allahumma salim wa salim wa barik ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Allahumma ya Rabbana Zalamna anfusana Wa illam tagfirlana Watarahamna lanakunanna minal khasirin Allahumma inna nas'aluka tawbatan nasuhah Ya Allah Allahumma inna nas'aluka tawbatan nasuhah Allahumma inna nas'aluka tawbatan nasuhah Wa rahmatan indal maut Wa rahmatan indal maut Wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma inna nas'aluka tawbatan kubla al maut Wa rahmatan indal maut Wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma inna nas'aluka tawbatan kubla al maut Allahumma inna nas'aluka tawbatan kubla al maut Ya Allahumma inna nas'aluka tawbatan kubla al maut Sekelama apapun masa lalu kami ya Allah Ampuni senista apapun naib-aib yang kami sembunyikan selama ini Ampuni ya Allah semua kezaliman kami kepada orang tua Kezaliman kepada orang-orang yang berbuat baik Ampuni kedurhakaan kami ya Karim Ampuni semua perbuatan buruk kami kepada para ulama guru-guru kami Allahumma inna nas'aluka tawbatan kubla al maut Al ahya'i minhum al amwa'at Allahumma inna nas'aluka tawbatan kubla al maut Di rumahmu ini Engkau tahu siapa diri kami Engkau yang janji akan mengabulkan doa Sebusuk dan sehina apapun kami adalah hambamu ya Allah Kabulkan doa-doa kami yang hina dina ini ya rahmat rahimin Taqabal minna ya Karim inna ka anta sami'ul alim Wa tubalaina inna ka anta tawabur rahim Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Hadirin bagi yang ingin doa-doalah amin ya Allah Wahuwa ma'akum aina makuntum Allah bersamamu dimanapun kau berada Amin ya Allah doalah hadirin Mudah-mudahan saat inilah saat takdir dirubahkan oleh Allah Saya rehatin dengan doa kita amin Doakan orang tua Amin ya Allah Amin ya Karim Bahaya maha menatap kabulkan Amin ya Karim Amin ya Rabbal Alamin Ya Allah kabulkan doa kami ya Allah Ya Rab Ya Allah kuatkan iman yang masih lemah ya Rab Keteguhkan yang sudah masih goyah Ya Allah berikan hidayah bagi yang belum mendapatkannya Lapangkan hati yang sempit Sembuhkan hati yang berpenyakit Ya Allah Berikan kepada kami nikmatnya ibadah Jadikan doa-doa ini doa yang kau ijabah Cukupi kami hanya dengan rizkimu yang halal barokah Jauhkan dari yang haram Yang mubah ya Allah Dari yang haram Dari yang jadi fitnah Ya Allah Jauhkan dari yang haram dan subhat Ya Allah Berikan jodoh terbaik bagi yang menantikannya Pernikahan yang barokah Rumah tangga sakina Keturunan yang soleh-soleha Keluarga Hafiz Hafizah Ya Allah lepaskan kami dari lilitan hutang Jangan biarkan kami mati berhutang ya Allah Ya Allah beri hidayah bagi teman-teman kami Sanak saudara kami Sahabat-sahabat kami Tetangga-tetangga kami Ya Allah karuniakan kepada kami Pada pemimpin yang soleh Pada pemimpin yang takut padamu Jangan biarkan umat sebanyak ini Ya Allah Dipimpin oleh orang yang mengkhianatimu Titipkan kami kepada orang yang takut padamu Yang adil Yang amanah ya Allah Yang dapat membimbing kami selalu dekat denganmu Kami berlindung kepadamu dari siapapun Yang tidak menyukaimu Yang tidak menyukai kebenaranmu ya Allah Allahumma agfir lilmuminina walmuminat Walmuslimina walmuslimat Al-ahyai minhumal amwat Allahumma a'izal islam walmuslimin Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan Rabbana atina fi dunia hasana Wa fil akhirati hasana tawakina adabannan Subakana rabbika rabbil a'in sati amma yasifun Wassalamun alam mursalin Walhamdulillahi rabbil anamin Amin Amin Terima kasih sahabatku Sampai jumpa Minggu kedua ahad yang akan datang ya Tolong bantu doakan A'ah supaya diampuni Allah Dan bisa istiqomah di dalam memperbaiki diri Dan berbuat sesuatu di negeri ini Juga bagi umat Doa akhir majlis Subhanakallahumma Wabihamdik Asyadu ala ilaha ila anta Astaghfirullah wa'atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian kajian tahun